hai 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 welcome back to my channel di video aku hari ini kita akan bahas tentang the quiet place part 2 nah di the quiet place 1 kita kan lihat tuh kayak gimana gitu kan kesan mencekamnya dan yang lain-lain tapi di the quiet place 1 tidak disebutkan bagaimana si monster-monster itu landed ke bumi dan how that was beginning mereka langsung lompat ke hari ke-48 kalau nggak salah ya dan di the quiet place 2 ini kita lebih ngerti gimana si monsternya itu datang ke bumi dan bagaimana bentuk si monsternya kalau di the quiet place 1 nggak dijelasin kan si monsternya itu seperti apa gitu nggak ada visualnya semua sekali dan di the quiet place 2 ini akhirnya si monsternya itu ditampilkan dan honestly kalau kalian yang juga suka Stranger Things kayak aku si monsternya itu mirip Demogorgon atau gorgon ya nah si demogorgon si monsternya ini itu basically nggak kayak demogorgon yang habitnya gitu ya maksudnya si habitnya monster ini nggak kayak demogorgon yang dia secara-pelan-pelan malem-malem gitu ya terus dia bisa sense of smell of bloodnya kayak hue gitu kalau di Stranger Things ya tapi kalau misalkan si gorgon atau ya kita bilang aja dia gorgonnya gorgonnya itu dia nggak punya sense of smell tapi dia denger karena dia kan nggak punya apa namanya nggak punya mata tuh pasti ada indranya yang lain yang lebih pop gitu dan si gorgonnya ini lebih pop ke pendengaran makanya setiap ada orang yang berbicara setiap ada orang ada suara ya basically mereka langsung chase orang itu dan dimakan oh ya di the quiet place 2 ini juga di apa yang sebenarnya Hai diperlihatkan orang-orang di luar silker keluarganya si Emily Blunt Oke let's say Emily Blunt aja jadi kita tahu ya bahwa orang-orang di luar sana itu banyak banget yang bahkan tergeletak gitu aja sampai dia berubah jadi kerangka gitu kayak scene dimana akhirnya mereka ada si anak ceweknya itu dia keluar keluar dari ya nggak sama keluarganya lagi nggak sama ada laki-lakinya tapi dia sendirian keluar gitu dia naik ke semacam train mini train kayak gitu dan orang-orang disana kayak tergeletak dengan cuma tengkoraknya aja gitu terus ada hills yang cuma setengah eh satu satu kaki gitu ya terus ya banyak-banyak yang memperlihatkan bahwa orang-orang ini secara brutal langsung dimakan gitu langsung di apa namanya diserang sama si gorgonnya ini nah si gorgonnya ini juga punya kelemahan yang akhirnya diketahui yaitu dia nggak suka sama frekuensi kan si anak yang pertamanya itu dia tuna apa tuna rungu ya Nah ada alatnya untuk membantu pendengarannya itu dan dia nggak suka frekuensi sama itu sama si ek frekuensi dari si bantuan pendengarannya itu dan ternyata kita ada juga satu secret ya Bang si gorgonnya ini yang baru diketahui di The Quiet Place 2 yaitu adalah dia nggak bisa berenang so salah satu eh salah satu survivor yang mudah gitu ya bahwa dia udah diem aja di pulau terpencil gitu ya mereka bisa hidup dengan normal dengan bersubara tidak harus takut segala macam mereka juga bisa makan dengan pakai piring sementara kan kita bisa lihat ya di The Quiet Place 1 mereka makan aja pakai kek daun gitu loh kalau di Sunda kayak Lesehande daun pakai daun gitu makannya pakai daun itu juga mereka melakukan hal seperti itu gitu kalau di The Quiet Place 1 memang dia hanya berfokus pada keluarga ini seperti ini mereka kehilangan anaknya dan udah tahu ada ada monster gitu ya tapi di The Quiet Place 2 ini kita lebih tahu gimana sih pertama kali si monsternya itu landed ke bumi bahwa sebetulnya awalnya itu mereka masih live their life gitu ya masih kayak aktivitas normal nggak keluar ya keluar main baseball dan yang lain-lain berkumpul sama neighborhood dan tiba-tiba kayak kayak meteor jatuh gitu yang yang aku yang aku bisa serap gitu ya kayak meteor jatuh terus tiba-tiba ada setiap ada suara yang aneh dia langsung chase everyone gitu dari day one aja akhirnya dia udah kayak udah chaotic banget ya maksudnya setiap ada suara ini mobil yang lagi jalan gitu tiba-tiba si monsternya masuk ke mobil terus makanin orang terus keluar dengan garak kayak gitu kelebihannya Quiet Place 2 ini ya itu kita bisa tahu awal mulanya si Gorgon datang ke dunia ke bumi gitu ya yang di Quiet Place 1 memang tidak dijelaskan yang kedua adalah appearance dari monsternya juga udah kelihatan bahwa tahu kan kalau dia mau Gorgon dia kayak buka kayak gitu kayak tiba-tiba gigi semua gitu nah si Gorgon juga kayak gitu appearance-nya udah kita bisa lihat gitu atau anatominya juga udah bisa kita bisa lihat gitu terus oke di akhir cerita si Gorgonnya ini di-defeat sama si kakak beradik walaupun di tempat yang berbeda ya si kakak yang di pulau sendiri itu sama who's Murphy I know the last name is Murphy dan si adik yang melindungi ibu sama adiknya dari demo Gorgon di sebuah kayak I don't know silo vakum silo gitu yang dia mereka masuk gitu dan mereka out of oxygen akhirnya mereka harus buka itunya dan ternyata boom di depannya udah ada halo surprise I'm here Gorgon akhirnya si Gorgon mencoba reach mereka dan turns out si radio yang dipegang selalu sama adiknya setelah si kakaknya pergi mencari orang-orang yang ternyata survive gitu ya di satu pulau itu dan di tempatnya yang lain si kakaknya melepas si apa bantuan pembantu pendengarannya itu yang si demo Gorgon nggak suka banget sama si frekuensi dari pembantu pendengarannya itu kan mereka punya frekuensi ya terus ditempelin ke radio dan turns out ternyata si adiknya juga lagi dengerin radio itu ada suara itu digedekanlah suaranya kan kayak ada frekuensi si demo Gorgonnya pokoknya nggak suka deh sama frekuensi itu gitu terus demo Gorgonnya kayak bertingkah abnormal dan sama adiknya ditembak sama kakaknya dipukul dan ding 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 selesai selesai dan aku kayak udah nih segini aja nggak ada kelanjutannya nih udah nih ada tuh The Quiet Place 3 A Quiet Place 3 dan aku bener-bener gak sabar nunggu A Quiet Place 3 karena I thought it will be more epic and oke oke come on bring it on gitu kalau kalian belum pernah nonton A Quiet Place 1 dan A Quiet Place 2 kalau misalkan kalian nonton A Quiet Place 2 juga kayak masih oke gitu sama kalau langsung kalian nonton A Quiet Place 1 tapi kayak lebih ngenak feelnya itu A Quiet Place 1 dulu baru A Quiet Place 2 karena mereka itu kayak satu ini kan satu kesatuan gitu dan John Kravinsky dia pinter banget bikin The Quiet Place 2 sampai kita tuh pengen nunggu-nunggu gitu loh karena jujur aja untuk beberapa film yang bersequel kayak gitu biasanya yang ke satu awesome banget kan yang kedua ya lumayan gitu yang ketiga ya kalau enggak yang ke satu bagus banget yang kedua lame gitu kalau A Quiet Place 2 itu enggak enggak jadi dengan tense yang sama dengan cerita yang berbeda tapi menyambungkan satu dengan yang lainnya so huge applause for John Kravinsky he did a really good job and I can't wait to watch the third one aku enggak tahu belum ada rumornya juga A Quiet Place 3 akan kapan dibuat atau kapan tayang mungkin aku harus search more tapi kalau misalkan ada aku akan nonton ini film yang bagus menurut aku enggak terlalu ya maksudnya itu filmnya tuh to the point gitu enggak banyak melahak meleheknya enggak terlalu banyak kayak more drama even though di sana kayak kakak adeknya kan terpisah tuh adeknya sama ibunya sama adeknya paling kecil si kakaknya pergi sama tetangganya yang dulu di neighborhood yang sama so ya I will really recommend it to you this movie A Quiet Place 2 dan Quiet Place 1 nya juga so yeah that's it all I believe kalau kalian punya seperti biasa movie yang kalian rasa oh this is a good one gitu just comment down below dan kalau misalkan kalian punya issue tentang health issue atau mental issue atau habit yang kalian anggap aneh gitu ya just click down below I'll read it and maybe I will make the video about it and I'll see you on my next video bye bye